Seperti diketahui, Rizbi ditangkap oleh Kepolisian Resort Polres Simelu pada Kamis 27 April 2023 karena melakukan penganiayaan terhadap Ediron seorang warga desa Lantik, Kejumatan Tepah Barat, Kabupaten Simelu. Kauzi kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Melabuh mengatakan, deportasi tersebut dilakukan setelah menjalani proses keadilan restoratif justis dari pihak berwenang di Kabupaten Simelu. Masalah proses penerportasian warga negara asing atas nama Budi Rizbi John, warga negara Australia, berkasnya sudah selesai, akan diberanggakan ke negaranya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta selama pemberanggatan dilakukan pengawalan oleh petugas imigrasi. Pelaku diduga mabuk berat saat penyerangan terjadi dan mengalami hilang kendali yang mengakibatkan korban mengalami cedera dan luka-luka. Sebelum dideportasi, Rizbi sempat ditahan satu hari di ruang detensi kantor imigrasi Melabuh karena belum mendapatkan tiket penerbangan. Kasus Bodi Manir Rizbi Jones menarik perhatian dunia karena ia menjadi orang asing pertama yang menyelesaikan kasusnya melalui keadilan restoratif di Aceh. Raja Umar, Arief Fahmi, Kompas TV, Melabuh, Aceh Barat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.